Pemirsa tumpukan karung dan galian di Pasar Tanah Abang membuat kemacetan. Puluhan karung berisi pakaian itu menumpuk di trotoar Pasar Tanah Abang Blok F, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Felmi Laubela dan jurukamera Rio Cornelianto. Felmi, apa yang menyebabkan tumpukan karung itu berada di trotoar Pasar Tanah Abang? Ya Elisa, kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat memang sudah tidak asing lagi atau sudah biasa dengan keramaian atau kepadatan baik itu aktivitas dari para pedagang, kejalan kaki maupun keramaian atau kepadatan lalu lintas di sini. Namun memang ada kejadian berbeda yang sudah terjadi akhir-akhir ini atau beberapa hari belakangan yakni terjadinya tumpukan karung, di mana tumpukan karung ini sudah dalam jumlah yang banyak dan berisi sejumlah pakaian dan juga ditambah lagi dengan adanya beberapa pekerjaan galian yang justru ada di blok yang sama yakni di blok F, kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah untuk tumpukan pakaian, maksud saya tumpukan karung yang berisi sejumlah pakaian ini memang adalah milik dari para pedagang yang sehari-hari berjualan atau tepatnya para pedagang yang memang berjualan jenis dagangan atau jenis barang jualan seperti pakaian sehingga memang menumpuk barang-barang yang berupa pakaian ini di dalam karung-karung yang kemudian ditaruh di badan terotoran sampai dengan badan jalan. Kami mencoba menanyakan apakah apa yang menjadi penyebab karung-karung ini ditumpuk di sini dan para pedagang memang mengatakan bahwa jam distribusi dari barang-barang seperti misalnya tumpukan pakaian inilah yang dibatasi dari pukul 6 pagi sampai jam 8 pagi yang membuat kepadatan semakin menjadi terutama untuk tumpukan pakaian-pakaian ini sehingga memang dari para pedagang pun ini tidak bisa berbuat banyak dan sedikit kewalahan untuk mengatur tumpukan-tumpukan karung ini dan mereka sendiri tidak tahu apakah harus ditaruh di mana lagi karena memang kondisi atau lokasi kawasan Tanah Abang ini yang sudah padat dan juga sempit. Lalu ditambah juga dengan di kawasan yang sama seperti adanya galian di sekitar Blok F Pasar Tanah Abang ini yang semakin memang membuat kepadatan dan keserambutan daripada kawasan selanjutnya di Blok F Tanah Abang, Jakarta, Pusat Beli. Elisa? Ya, Felmi, dengan sudah padatnya Pasar Tanah Abang ini dengan aktivitas jual-beli lalu dengan penumpukan adanya pakaian di atas rotoar dan juga galian tadi lalu bagaimana untuk kondisi arus lintas sore hari ini di sana, Felmi? Ya, Elisa, dari pantauan kami 30 menit yang lalu memang masih terjadi kemacetan atau kepadatan lalu lintas tidak terkecuali yang ada di Blok F Tanah Abang, Jakarta, Pusat ini namun pantauan kami saat ini, tempat di lokasi kami berada saat ini kepadatan lalu lintas sudah tidak terjadi lagi atau lalu lintas sudah bisa dikatakan lengang namun memang sampai dengan saat ini belum ada tindak dari pemerintah atau tindak lanjut dari pemerintah terkait dengan fenomena yang terjadi seperti tumpukan karung yang terus-menerus terjadi ditambah lagi dengan adanya galian proyek di sekitaran kawasan Blok F Tanah Abang ini yang akan berdampak meskipun terlihat sepele namun ini sangat berdampak pada lalu lintas yang ada di sini. Demikian, Elisa. Baik, terima kasih atas informasi Felmi, Felmi Laubela dan Juru Kamera Rio Cornelianto melaporkan langsung dari kawasan Tanah Abang, Jakarta, Pusat.